selamat menikmati ke rumah sebagaimana istilahnya ketika saya hidup di perkampungan karena banyak sekali orang-orang yang istilahnya kalau ada tamu di rumahnya itu sangat senang seperti itu karena kalau orang tua saya mengatakan dan guru-guru saya juga mengatakan ketika istilahnya ada seorang tamu atau banyak tamu di dalam rumah kita ataupun datang ke rumah kita seperti itu maka dosa-dosa kita dibawa oleh tamu-tamu itu maksudnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita menjalin apa hubungan persaudaraan ataupun bisa dikatakan kalau istilahnya yang pertama itu adalah saudara kita istilahnya mengeratkan tali silaturrahim di antara kita seperti itu guys nah itu kalau guru-guru saya bilang dan juga orang tua saya bilang seperti itu bahwasannya ketika banyak tamu maka banyak juga rizki kita dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibawa oleh tamu itu seperti itu guys ya itu yang tetap maksudnya ada di dalam benak saya ataupun pikiran saya ketika ada tamu ya kita terima seperti itu karena kenapa kita diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu bahwasannya dengan adanya tamu itu maka insya Allah keberkahan ada di dalam keluarga kita di dalam rumah kita seperti itu dan jangan pernah menolak tamu seperti itu dan juga istilahnya guru-guru saya bilang kalau istilahnya ada orang meminta-minta janganlah kamu menolak dengan kasar kalau memang tidak punya ya bilang gak apa-apa tidak punya seperti itu tapi kalau ada silahkan dikasih yang terpenting adalah jangan pernah istilahnya berbuat kasar kepada orang-orang yang meminta-minta boleh jadi orang yang minta itu adalah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita sebagaimana istilahnya banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi ya kan daripada kisah-kisah para ulama di zaman dahulu seperti itu nah langsung saja guys saya sudah penasaran bagaimana usah Badrishah menyampaikan daripada kenapa orang tua-tua dulu itu suka kalau tetamu datang ke rumah jom kita tengok videonya apakah istilahnya akan apa ya teman-teman sekalian berbeda dengan yang saya ketahui atau bahkan sama seperti itu jom kita tengok videonya let's go jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe tazkirah ustad khaira umah 2030 yang mana dalam konsep khaira umah 2030 ini seperti yang pengusir majlid sebutkan tadi dia akronimnya adalah hebat H-E-B-A-T iaitu H daripada segi mengembalikan hikmah wisdom kebijaksanaan kerana sekarang orang cerdik ramai tapi orang bijak kurang cerdik lain wisdom lain sebab itu dalam Quran Allah suruh da'wah bukan dengan ilmu tapi dengan hikmah dengan wisdom kebijaksanaan orang cerdik ramai postgrad ramai tapi belum tentu bijak wisdom ini lain huruf yang kedua E dari sudut ekonomi iaitu kita hendaklah memegang tali dan juga memegang timba bukan sekadar memegang tali orang lain yang memegang timba kemudian dari segi B baik T jannati iaitu dari segi rumah tangga A anak-anak mula dan huruf terakhir iaitu T dari sudut tarbiah tarbiah artinya kita nak memperkasakan masjid sebagai pusat pembangunan komuniti dia kalau kita tak tarbiah masyarakat akan jadi terbiah jadi lebih baik kita tarbiah daripada terbiah adrin hadirat sekalian kita berkumpul malam ini kerana kita nak sesuai dengan perbicaraan kita kampung ku 20 30 ia mencintai kampung ini sesuatu yang sangat mustahak berapa orang di kalangan kita yang betul-betul megah dengan kampung dia atau bangga dengan kampung dia setakat manakah tuan-tuan berbangga dengan kampung masing-masing adakah tuan-tuan mengabadikan nama kampung pada nama tuan-tuan kita kenal dengan satu pusat membeli belah yang terkenal di tanah air kita bahkan di seluruh dunia pun kenal namanya IKEA 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 I-K-E-A rupa-rupanya IKEA ini namanya adalah gabungan huruf awal nama owner dia sebutannya Ingva Kempren itu nama itu nama dia IK IKEA Ingva Kempren dia gabungkan dengan nama kampungnya Altarit Aganeri yang terletak di Sweden begitu dia cinta kepada kampung dia dia letakkan nama kampung dalam nama kompani yang begitu hebat IKEA IK itu Ingva Kempren campur dengan kampung dia I dan juga A iaitu Altarit Aganeri itu di Sweden sana jadilah IKEA bayangkan ini simbol orang cinta pada kampung para ulama' ulama' zaman dahulu pun sama mereka bila nak tunjukkan kecintaan mereka pada kampung dia letakkan nama kampungnya pada nama dia sebagai contoh ada ulama' yang berasal daripada Lubuk Merbau jadi dia gunakan nama kampungnya sebagai Lakob Al-Marbaui ada ada yang asal dari kampung Lubuk Paku di Maran Pahang dia sayang kampung dia dikekalkan namanya sebab kampung Lubuk Paku jadi Al-Fakui ada macam-macam lah kalau kita sebutkan satu persatu cuma pada malam ini khairu ummah kunci kampung dan abadi bagaimana kita nak menjadi khairu ummah ini tidak boleh tidak kita kena tengok Quran surah Ali Imran ayat 110 Allah Ta'ala memberikan indikator apakah ciri khairu ummah Allah Ta'ala sebut kuntum khairu ummatin ukhrijan takmurun nabil ma'ruf watan hauna anil mungka watu minuna billah kamu adalah sebaik-baik umat yang keluar berjumpa dengan manusia kamu suruh percaya kepada Tuhan para ulama antaranya Syekh Ali As-Sabuni dia buat satu kitab tafsir namanya Sof Watu Tafasir ketika dia mengulas Ali Imran 110 kata dia predikat khairu ummah yang Allah berikan kepada kita disebabkan kita ini adalah umat yang paling bermanfaat kepada orang disebutkan sebagai anfa'un nas linnas sebab itulah kalau kita nak bawa budaya khairu ummah 2030 ini marilah kita jadi orang yang bermanfaat tuan-tuan sekalian bagaimana nak jadi orang yang bermanfaat ini soalan pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi satu hari sahabat jumpa Nabi dia tanya Ya Rasulullah apakah amalan yang kalau saya buat nescaya saya akan dicintai oleh Allah maka apakah jawapan Nabi Ahabunas ilallah anfahuhum linnas kata Nabi orang yang paling Tuhan cinta adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain mari kita tanya malam ini kita duduk dalam kampung ini kita beri manfaat ataupun tidak ataupun kita dan juga keluarga kita menjadi beban dalam kampung ini orang kampung doa biarlah mati cepat satu keluarga ini menyusahkan orang betul adakah kita memberi manfaat atau menyusahkan orang jadi Nabi sebut kalau kau nak jadi orang yang paling dicintai Allah jadilah orang yang paling memberi paedah kepada orang sahabat tanya lagi Ya Rasulullah apa pula amalan yang kalau saya buat nescaya Allah cinta kepada saya apa jawab Nabi wa ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla sururun yadkhiluhu ala muslim amalan yang paling dicintai Allah adalah engkau menggembirakan seseorang sahabat tanya lagi bagaimana caranya saya nak gembirakan orang Ya Rasul mulah saja tiga cara kau buat kau buat tiga perkara pertama kau hilangkan duka cita dia dia susah hati dia sedang sugul dia sedang kemurungan kita hadir kita ceriakan dia oh itu dicintai oleh Allah yang kedua kau tolong membantu dia untuk menyelesaikan hutang dia tidak mesti kita turkang bayar tidak tapi permudahkan bagaimana proses pembayarannya dan yang ketiga engkau beri makan kepada orang yang lapar tiga amalan ini sehingga kata Nabi aku kata Nabi kalau diberi pilihan keluar pergi tolong orang atau duduk di masjid selama sebulan ikhtikaf mana aku akan pilih nasjaya aku akan pilih untuk keluar pergi bantu orang yang memerlukan tuan-tuan sekalian apa pelajaran daripada daripada riwayat ini orang yang paling khaira umah orang yang terbaik umat kata para ulama adalah hidupnya memberi manfaat kepada orang lain sebab itu sekarang ini kalau kita lihat kebanyakan daripada kita sudah tidak memberi manfaat kepada orang kerana silaturahim kita punya ukhuah islamiyah tidak dijaga dengan baik lagi sekarang ini sedangkan tanda umat Rasulullah SAW dia mesti menjaga hubungan sesama manusia siapa siapa-siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat muliakanlah tetamu dia siapa-siapa beriman pada Allah dan hari kiamat hendaklah menyambung hubungan silaturahim maaf dua perkara ini kalau dalam kampung semakin terhakis kita menyambung silaturahim hanya dengan orang yang memang nak sambung silaturahim kepada kita sedangkan dalam hadis-hadis disebutkan bahawa menyambung silaturahim artinya menyambung benda yang putus benda yang dulunya putus kita sambung itulah menyambung silaturahim sehingga kata nabi paling terbaik adalah sambung silaturahim dengan orang yang tak suka kepada engkau kau sambung silaturahim dengan orang yang terang-terang tak suka engkau macam contoh dalam sedara mara sepupu adalah kata sepupu kita 50 orang 49 orang kita baik ada whatsapp group tapi ada satu orang memang dia meluat dengan kita kita yang 49 orang kita jaga itu bagus tapi kalau orang yang jaga seraturahim bukan yang 49 itu dijaga yang tak suka dia itu dijaga dia bernegur assalamualaikum tak jawab tak ada masalah bukan masalah kita kita dah ulurkan salam dia yang tak nak sebab itu inilah yang disebutkan oleh para ulama dua perkara yang dah makin hakis dalam masyarakat adalah pertama tidak memuliakan tetamu yang kedua tidak lagi menyambung salaturahim pertama tidak jaga tetamu dulu orang kita orang Melayu orang kampung tetamu ini disambut ditatang bagi minyak yang penuh kalau tetamu datang sejauh gemilang bayu berpuput gugur kenanga celah jerami besarlah hati kami menyambut tuan bertamu ke rumah kami batu kecubung berwarna ungu ditatah belian batu bermutu adat kami menyambut tetamu hamparkan tikah lebarkan pintu macam-macam gambaran suka tetamu datang apa sebab orang tua-tua dulu suka tetamu datang kerana tetamu kalau datang dia bawa rahmat inna taifa iza dakhla bayitil mu'min dakhla ma'ahu alfun barakah wa alfun rahmat tetamu kalau datang ke tempat dia datang bersamanya seribu berkat dan seribu rahmat kita dapat berkat bila tetamu datang itu baru satu kalau satu keluarga bawa banyak rahmat bawa banyak berkat jadi orang dulu dia suka tapi orang sekarang dah tak ada lagi bila tetamu datang soalan pertama dia tanya bila nak balik itu tetamu yang dia tanya soalan pertama dia tanya bila nak balik beda banget ya mungkin itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Badrisha Al-Auddin berkenaan dengan tetamu kalau orang-orang dulu orang-orang kampung dulu itu memang masya'Allah kalau kita menyambut tamu buka pintu lebar-lebar hampar istilahnya tikar dan menyambut dengan gembira yang gembira seperti itu kalau di zaman sekarang kenapa tidak pulang-pulang ya gimana memang berbeda seperti itu tapi istilahnya kalau di benak saya seperti itu tamu itu masih senang mengobrol dengan kita ya kita akan tetap temani seperti itu kita akan menyambut dengan baik seperti itu jangan sampai istilahnya gini kan tamu itu kata Ustaz Badrisha tadi membawa seribu rahmat membawa seribu berkah seperti itu kalau istilahnya cepat-cepat pulang gitu kan berarti kan kita tidak senang ya kan bahkan orang yang istilahnya kedatangan tamu itu maka tamu itu memberikan keberkahan dan juga rahmah kepada kita semua termasuk keluarga kita dan juga rumah kita seperti itu guys ya jangan sampai istilahnya kita sampai benci seperti itu ya kan intinya tadi kan juga istilahnya dalam silaturrahim seperti itu orang yang dibenci orang yang membenci kita kita datangi seperti itu ini kan tak betul caranya itu bukankah Nabi lah mengajak abdiyafah salah satu ayam fainkana wara azadika fawas sodakatun alaih tetamu itu komisi rahim tiga hari tak tanya bila balik tapi kalau dah lebih daripada tiga hari itu sedekah kamu ini hadis Bukhari Muslim saya tadi baru sampai masjid saya ingat ada enam orang yang tanya bila nak balik Kuantan lah aku baru sampai dia tanyalah bila nak balik Kuantan ada masalah ke dengan Kuantan memang suka nak tanya balik bila mana boleh tanya orang balik bila orang baru sampai jadi pengalaman daripada wah ini sindiran keras sebenarnya daripada Ustaz Badrisha Al-Autin kepada jemaah tadi baru sampai kan kapan balik Allah Allah orang dulu raky tidak tanya bila balik agak dia tak dididik takpe takde masalah orang tahu ada tapi tak buat itu dia panggil biadab tapi orang yang tak tahu ada dia langgar dia bangga orang orang kita ajar dia tidak salah dia tak tahu oh tak boleh tanya orang balik memang tak boleh mana boleh habis sama takde orang tanya dah lepas ni kalau tidak balik kuantan malam ni balik kuantan balik nak ilaha ilumah sebab itu budaya Arab tuan-tuan bertamu rumah dia perkara pertama dia yang tersebut ahlan wasahlan ahlan ni maklanya you jadi family saya ahli ahlan dia bukan kita terjemah ahlan wasahlan welcome tak betul terjemah ni tu ahlan wasahlan you family saya I mudahkan urusan you sahlan tapi orang kita memang takde ahlan wasahlan tetamu datang ahlan wasahlan wajalan bila mahu balik ahlan wasahlan wajalan Allah baik tu kalau kita tak kecil hati je kita ada anak saudara di KL misalnya kita pun pergilah KL sampai di sungai buloh misalnya kita pun call dia atau aku sampai ni dia boleh piling anak saudara kita anak saudara apa je kat piling tak kerti ingat bahasa-bahasa orang ni menakan-menakan sudah panas sangat dia pun ah marah bila sampai ni bila nak balik pening dia tanya dah bila nak balik pening baru sampai sepatut anak saudara takkan tanya soalan macam tu yang lebih tak kurang ajar lagi bukan dia biadab dia kurang ajar dia tanya kita duduk hotel mana eh ini kau punya pak saudara tak sepatut kau tanya duduk hotel mana pak saudara kena ajak ke rumah makan nasi tidur rumah kita walaupun kita pun tak adalah senang sangat pak saudara mak saudara bukan nak makan sangat tapi anak saudara berbuli bahasa bagus maknanya dia dia tahu orang ajak dia datang makan tapi sekarang benda ni dah terhakis terhakis Allah Allah kalau kita melihat melihat daripada akhir zaman ya kayak sekarang bukan akhir zaman ya akhir zaman juga memang menipis sekali orang-orang yang seperti itu dan termasuk anak-anak muda sekarang itu juga pasti seperti itu apalagi di perkotaan beda lagi kalau di kampung ya masih oke kalau di kampung kayak di kampung saya Madura itu di Jantampes namanya ataupun Sotabar seperti itu nah disitu kalau ada tamu sampai ya waktu-waktu dulu ya kan saya masih SD ataupun SMP itu ya kan ada tamu itu bahkan orang tua saya itu yaudah nginep disini aja gitu sampai sekarang pun istilahnya kalau ada saudara mare ya kan saudara mare ataupun boleh dikatalah saudara jauh juga ya kan itu kalau datang ya kan mau jauh maupun dekat itu biasa menginap seperti itu menginap satu hari ataupun dua hari terserah ya kan yang penting kita sudah melayani mereka dan juga itu itu memang apa ya ajaran daripada keluarga kita seperti itu guys ya jadi menginap boleh kan ataupun langsung balik boleh macam itu karena memang welcome banget ya kan Allahuakbar tapi terkadang kalau di perkotaan itu beda lagi guys di perkotaan itu kayak apa sih yang iya gak ngerti juga kenapa intinya privasi ada orang-orang yang seperti itu yang gak mau kedatangan tamu juga ada kadang kalau ada tamu itu kayak risih ataupun bisa dikatakan ngapain kesini lagi mungkin kayak gitu tapi apa ya gak ngerti itu gak mungkin bisa dikatakan kurang faham seperti itu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. berkenaan dengan baif ataupun tetamu ya di dalam hadis yang disebutkan oleh Ustaz Badrisha al-Autin tadi bahasanya beliau menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka dia memuliakan tamunya dan hak tamu itu tiga hari selebihnya itu sedekah kita kepadanya Allah Akbar oke itu saja video kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua terutama anak-anak muda dan orang-orang yang sekarang istilahnya sudah menjauh daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Badrisha al-Autin kalau orang tua-tua dulu suka kalau apabila ada tamu seperti itu karena kenapa membawa seribu rahmat dan juga membawa seribu barok nah perlu dicatat itu guys perlu diingat oleh otak kita dan disimpan di hati kita bahwasannya setiap ada tamu ada kawan kita kawan kita mau siapa saja kita kenal dia bertamu kepada kita maka dia pun akan membawa seribu rahmat dan seribu barakah kepada kita dan juga pengampunan dosa kalau tidak silap kalau guru saya bilang seperti itu oke itu saja video kali ini terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati